selamat pagi menjelang siang teman sahabat pelipabian 78 kembali lagi saya berada di kantor permakilan bus Ramayana ya teman-teman sama BSI bus yang akan berangkat pada pagi hari ini dengan opin 051 ya teman-teman ya nah ini ya oke ya teman-teman seperti biasa ya opinnya 051 pernah kita liput ini dengan liverynya Ramayana ya ini murda di prima oke ini bus diberangkatkan jam 10 pagi ya dari Palembang nah kita coba review begasinya nah ini penampakan begasinya bertingkat ya teman-teman ya gak long ya tapi luas ini dengan karuseri Murudadi ya teman-teman ya untuk sopirnya Pak Ico sama Pak Mardianto ya teman-teman ya ini bodi masih mulus masih kinclong ini informasinya tahun 2020 ya tapi pemakaian 2021 nanti ruang tunggu keberangkatan teman-teman ya nah sudah di fasilitasin dengan Tuan Kesehatan untuk pemeriksaan antigen ya jadi bagi penumpang yang belum pemeriksaan antigen bisa untuk antigen di kantor perwakilan bus Ramayana terpantau paket banyak ya teman-teman ya dibagi mau kirim paket ke Pulau Jawa atau ke Pulau Sumatra bisa ke kantor perwakilan di KM12 ya nah ini ya gumpang udah siap-siap untuk agen Rosalia Indah berada di samping dari bus Ramayana dan BSI ya teman-teman ya nah ini subagennya nih kalau pusatnya di Jalan Soekarno-Hatta ini ya cepat ya pak D udah perpal KM baru saja ketemu Pak D Arya apa kemarin berangkat ketemu sama saya itu ya sekitar 7 hari yang lalu lah oh iyalah kurang lebih ya lalu belum sampai kali ya udah sampai lagi nih untuk Pak D Icuk mau melanjutkan ke berangkatan ke Jogja ya teman-teman ya oke teman-teman pemberangkatan jam 10 pagi dari Palembang besoknya itu sampingnya jam 12 siang ya teman-teman ya udah sampai di Terminal Giwangan Jogja oh iya teman-teman jadi Pak D Marianto lane rutenya sekarang ke Jambi jadi Pak D Icuk sama Pak D Nasir ya di bus 051 Ramayana ini jalan di Sultan Mangubadaruddin 2 terpantau padat lancar ya teman-teman ya biasanya macet ini di jam-jam pagi sampai jam sore malam itu kalau terpantau biasanya padat bus lintas timur melintas disini ya teman-teman ya nah di seberang dari bus Ramayana loketnya bus Adi Prima ya teman-teman nah ini hampir sama kayak di Jalan Soekarno banyak agen-agen bus lintas Sumatra ya teman-teman ya oke teman-teman kita udah dikasih izin oh ya udah dilengkapi dengan apar ya teman-teman ya alat pemadam api rikan jadi udah bagus ini posisi di dalam kabin ya teman-teman dengan fasilitas toilet selimut bantal legress dengan seat 28 begasi atasnya terbuka sudah dilengkapi dengan colokan api ya bagi teman-teman yang apinya kehabisan baterai jangan khawatir ada casan api khusus untuk cas api ya teman-teman ya itu kanan macan toilet pengaruh beruangan ini ya toiletnya bersih yang wangi ya ini penampakan dari belakang ke depan nah ini penumpang udah dipersilakan untuk menaikin bus dilengkapi dengan keranjang untuk meletakkan snek yang lebar ya teman-teman ya luas dingin hasilnya teman-teman padi siang padi mau kemana padi Jogja oh iya sering langgaran ramayan baru kali ini oh iya jadi mau merasakan dengan naik bus ramayan ya padi ya oke lah semoga nyaman asli mana padi asli Jogja Jogja ini dimana oh Sleman daerah Sleman ini teman-teman ini Magelang Magelang ya Jalan Magelang ya oke ke Pelembang ngapain padi oh iya pulang lagi nanti ke Pelembang pulang lah oke oke sendirian sendiri oke padi oke ya ini bus sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan dari Pelembang ke Jogja ini karyawan dari sudah memberikan hasil antigen oke ini kita coba di seat paling depan ya teman-teman ya wis nyaman sekali teman-teman lebar luas nah ini logo muru dari prima ya teman-teman oke nyaman sekali ini penampakan dari dashboardnya uang kemudi ya pagi mbak iya mau kemana nih mbak ambar rawa asli mana nih mbak ambar rawa ke Pelembang itu rumah sendiri disini kami ini customer namanya oh mantap-mantap jadi udah langganan ya mbak sampai kokohan kokohan ya Ricky ya dari kami di Atmo sampai Mijasini ya mbak oh ini Atmo Ricky sekarang Sinerjaya anaknya kokohan untuk yang lain Bandung tapi oke udah langganan mbak ya udah langganan dari tiket 2,5 sampai sekarang 500 lebih oh iya iya sama saya waktu 9497 ke Jogja juga naik Ramayana aku 2 bulan sekali Palembang Jogja Palembang Jogja hmm 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 berdua nih mbak iya iyalah oke ya ini ya teman-teman ya penumpangnya udah langganan dengan bus dari Ramayana ini Pak Di Yudi ya teman-teman ya jadi lagi ngecek-ngecek penumpang berangkat Pak Di ya di Hati-hati di jalan Pak Di ya besok-besok kita jumpa lagi oke oke ini yang mengembudikan Pak Di Nasir ya teman-teman ya bus akan melanjutkan perjalanan ya teman-teman ya Pak Di Nasir yang mengembudikan ini bus masih kinclong masih sip oke hati-hati di jalan semoga selamat sampai di tujuan teman-teman cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, subscribe share sebanyak-banyaknya tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih